Produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dekomposer. Hmm, apakah itu? Aha, itu adalah rantai makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, hari ini kita akan belajar mengenai rantai makanan. Simak video berikut ya. Sahabat hebat, perhatikan peristiwa berikut. Pagi tadi, kakak sarapan menggunakan telur ayam. Ketika kakak memakan telur ayam, kakak mendapatkan energi dari telur ayam tersebut. Bagaimanakah ayam mendapatkan energi untuk menghasilkan telur? Ayam menghasilkan telur karena mendapatkan energi dari apa yang dimakan ayam. Setelah itu, ayam berkembang biak dan menghasilkan telur. Dari peristiwa tersebut, apakah ada kaitannya dengan rantai makanan? Apa itu rantai makanan? Dan bagaimana peristiwa rantai makanan? Sahabat hebat, coba perhatikan ilustrasi berikut. Saat matahari bersinar, matahari berfungsi mempercepat proses pertumbuhan pada tumbuhan. Sehingga tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri. Dalam rantai makanan, tumbuhan ini sebagai produsen. Karena ia dapat menghasilkan makanan sendiri. Kemudian, ada belalang. Belalang memakan tumbuhan. Belalang sebagai konsumen tingkat 1. Belalang dimakan kodok. Kodok sebagai konsumen tingkat 2. Kodok dimakan ular. Ular sebagai konsumen tingkat 3. Dan ular dimakan burung elang. Burung elang sebagai konsumen puncak. Saat burung elang mati, maka burung elang akan diuraikan oleh bakteri, jamur, dan tumbuhan pemurai lainnya. Begitulah proses rantai makanan pada ekosistem sawah. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Tingkat pada rantai makanan umumnya ada 3 tingkatan, yaitu ada produsen, konsumen, dekomposer, atau pengurai. Produsen Produsen merupakan tingkat pertama, yaitu organisme yang mampu menghasilkan jat makanan sendiri. Contoh makhluk hidup yang menempati tingkat pertama ini adalah tumbuh-tumbuhan hijau. Berikutnya, tingkat rantai makanannya adalah konsumen. Pada tingkat konsumen ini dibagi menjadi 3 konsumen. Ada konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen puncak. Pada konsumen primer ini, atau konsumen tingkat 1 adalah organisme yang menempati urutan tingkat kedua pada rantai makanan. Konsumen primer ini umumnya adalah hewan-hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Pada konsumen sekunder, adalah organisme yang menempati urutan ketiga pada rantai makanan, atau juga disebut sebagai konsumen tingkat 2. Konsumen sekunder umumnya ditempati oleh hewan carnivora yang sebagian besar memakan daging. Tingkat berikutnya adalah konsumen puncak. Konsumen puncak ini adalah organisme yang menempati tingkat tertinggi atau terakhir pada rantai makanan. Urutan rantai makanan yang berikutnya adalah dekomposer atau pengurai. Produsen Konsumen tingkat 1 Konsumen tingkat 2 Konsumen tingkat 3 Konsumen puncak Konsumen tingkat 3 P distractions Pengurai Sampai berjumpa kembali sahabat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati